Intro Suara dentingan besi beradu menggema di saat terodesa. Sejak pagi hari, aktivitas warga memainkan irama ketokan palu besi dan desingan mesin gerinda terdengar tiada hentinya. Inilah ciri khas suara yang terdengar jika kita menjajaki kaki di desa Pasir Wetan, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai sentra pengrajin pande besi sejak dahulu kala. Para pengrajin tradisional desa Pasir Wetan sudah turun temurun memproduksi alat pertanian dan alat rumah tangga seperti sabit, pacul, belencong, golok, dan berbagai jenis pisau. Hasil produksinya pun biasanya dijual kepada para tengkulak atau langsung dipasarkan ke pasar tradisional dengan harga yang cukup murah. Gayang Ruyang Komunitas Pandai Besi Beranggotakan 20 Pengrajin Awal tahun 2020, komunitas ini diperkenalkan dengan Nyayasan Dharma Bhakti Astra atau YDBA hingga membawa Gayang Ruyang naik level. Gayang Ruyang mulai berkembang dengan mendapat pendampingan dan pelatihan berupa peningkatan sumber daya manusia yang kompeten. Cara produksi yang benar, pengenalan material unggulan, peningkatan mutu, hingga sistem pemasaran yang berorientasi ekspor. Sistem produksi mereka pun kini perlahan mulai mengalami perubahan hingga memperoleh standar QCD atau Quality Cost and Delivery. Selain melakukan pendampingan, YDBA juga mencari peluang pasar dengan menggandeng Indonesia Chef Association atau ICA untuk memproduksi pisau dengan standar chef internasional. Produk yang sama juga telah masuk pasar swedia guna mendapat pengakuan pasar internasional. Hal inilah yang membuat komunitas Gayang Ruyang mengalami peningkatan omset yang cukup tinggi. Di tahun 2021 mencapai hingga Rp. 967 juta. Dan sepanjang Januari hingga Agustus 2022, omset mereka mencapai Rp. 1,09 miliar. Pemasaran barang kami, dulu kan kami masarin di lokal sini aja, di pengepul di desa kami, terus sejak adanya YDBA, kami diberi pengarahan untuk memasarkan di luar desa kami. Kami juga udah berusaha mengekspor kemarin ke swedia itu, kami udah cobain ke Mas Arin ke ICA juga. Ketua Gayang Ruyang Muklis mengakui, kehadirannya YDBA banyak mengubah pola pikir dan pola kerja para pengrajin. Dengan penerapan prinsip manufaktur 5R yang biasa diterapkan dalam komunitas binaannya YDBA, yakni ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kelompok UMKM Gayang Ruyang akhirnya dapat meningkatkan hasil produksi. Ada perubahan dari kami, karena adanya YDBA yaitu tempat kerja kami lebih tertata rapi, terus untuk peningkatan produktivitas kami juga lebih meningkat karena peralatan lebih modern, terus tempat kerja lebih nyaman. YDBA berkomitmen, akan terus membina dan memperkuat pelaku UMKM agar terus mandiri dan mampu bersaing di pasar manca negara. Hal ini dilakukan sebagai misi dan komitmen YDBA untuk ikut mensejahterahkan bangsa. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.